Intro Bab 1462 Nah, apakah kamu takut sekarang? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tahu tempatmu, serahkan mutiaramu itu. Setelah itu, ku tawa satu lenganmu dan minta maaf. Kalau begitu, aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Jika kamu tidak melakukannya, maka keluarga Golan akan menghidupmu hidup-hidup. Saat melihat Owen terdiam, Seth berasumsi bahwa Owen takut dengan keluarga Golan. Jadi, Seth tiba-tiba mendapatkan kembali semangat dan kesombongannya sebelumnya. Keluargamu tidak pantas membuatku merasa takut. Aku akan menghidup kakimu hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, ucap Owen dengan dingin. Setelah itu, Owen tidak membuang waktu untuk menengkapi Seth dengan kejam. Tidak, Seth benar-benar ketakutan. Seth tidak pernah menyangka bahwa Owen tidak takut sama sekali dengan nama dan kekuasaan keluarganya. Selain itu, Seth terluka parah. Seth tidak punya cara untuk menghindari serangan itu. Yang bisa dilakukan hanyalah menatap saat Owen tanya. Tidak, jangan berpikir kami akan membiarkanmu melakukan itu. Saat itu juga, para pengawal Seth langsung berderang Owen dari belakang. Mencoba memaksa Owen untuk menyerah. Seth Owen mengabaikan para penjaga di belakangnya saat Owen dengan kejam menyerah. Di Seth Letakan, suara letakan tulang yang jelas terdengar. Seth pun berteriak karena kakinya dan Owen begitu saja. Seth segera terjatuh ke tanah. Di saat yang sama, Owen berbalik dan menyerah keduanya. Di saat yang sama, Owen berbalik dan menyerah keduanya. Mereka bukanlah ahli bela diri. Mereka hanyalah tahap akhir alam guna. Yang berarti mereka sama sekali bukan tandingan Owen. Dengan dukungan intens, kedua penjaga itu terlempar beberapa meter jauhnya. Jatuh ke tanah dan tidak bisa bertarung lagi. Rat, tunggu saja. Setelah hari ini, aku akan memastikan untuk... Cabitmu. Seth mengatuhkan didinya karena rasa sakit yang datang dari kakinya saat dia menatap Owen dengan kebenjian. Luar biasa. Betilahkan Owen pun mendenguk tangan kaki Seth yang lain. Retakan suara retakan tulang yang jelas terdengar sekali lagi. Seth sangat kesakitan saat dia pingsan di tempat. Orang ini kejap sekali. Keturunan di sekitar mereka tampak ngeri ketika menyaksikan apa yang terjadi. Mereka tahu kekayaan dan kekuasaan keluarga Golan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Owen cukup berani utakkan kaki Seth. Itu sangat mengejutkan mereka. Mukan itu saja, mereka pun bermimpi mengambil harta karun itu dari tangan Owen. Namun, ketampilan luar biasa yang ditunjukkan Owen serta kekediaman Owen benar-benar mengguncang mereka. Kebanyakan dari mereka benar-benar lupa untuk mengambil harta karun Owen. Mereka tidak mau mengikuti nasib Seth. Bob 1463 Owen, kamu bertindak terlalu ceroboh. Rafael berjalan mendekat dengan wajah penuh kekhawatiran. Rafael tahu betul bahwa jika Owen berusaha kriset, Maka, keluarga Golan tidak akan begitu saja ikut campur dan keluarga Golan. Namun, ada baiknya bahwa Rafael lah satu-satunya orang yang mengetahui siapa Owen saat itu. Orang lain yang hadir, termasuk Seth, tidak mengetahuinya. Seth tidak mengetahui asal-muasal Owen yang sebenarnya. Terlebih lagi, fakta bahwa Rafael hanya menibut Owen sebagai Tuan Wolf sepanjang waktu. Seth mungkin bahkan tidak mengetahui nama asli Owen. Selama Rafael merahasiakannya dan tidak pernah mengungkap identitas Owen, maka keluarga Golan mungkin tidak akan bisa menemukan Owen di wilayah selatan secepat itu. Itulah satu-satunya hal yang bisa Rafael lakukan untuk Owen. Tuan Wiswood, jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Owen tersenyum tenang, merasa keluarga Golan sama sekali tidak penting. Meski Owen masih terlalu lemah untuk melawan keluarga Golan, Owen bukanlah seseorang yang bisa ditindas begitu saja. Sebelum meninggalkan kota Jenggala, Owen telah diundang untuk bergabung dengan organisasi Drakmar. Dengan identitas itu, keluarga Golan bukanlah apa-apa. Tentu saja, organisasi Drakmar bertanggung jawab atas keadilan. Mereka tidak dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Jadi, Owen selalu mengingat pesan dari Tuan Wulio dan tidak pernah menggunakan identitas sebagai anggota organisasi Drakmar untuk melawan orang lain. Tentu saja, jika ada keluarga besar yang memutuskan kehormatan mereka dan mencoba menjatuhkannya, organisasi Drakmar tidak akan membiarkannya. Untungnya, Owen memiliki banyak kartu trust untuk melindungi dirinya sendiri. Jika keluarga Golan menjadi sombong seperti Seth, maka Owen tidak akan membiarkan mereka keluar tanpa cedera. Baiklah, ayo kita pergi sekarang, kata Rafael sambil menghela nafas. Rafael tidak tahu dari mana Owen mendapatkan kepercayaan diri itu. Jadi, Rafael berasumsi bahwa Owen terlalu untuk mengetahui bahaya yang akan dihadapi. Setelah itu, Rafael menarik lengan Owen dan bersiap meninggalkan pasar gelap itu. Yah, ayo pergi. Dengan harta karun yang sudah di tangan Owen, Owen tidak punya alasan untuk tetap tinggal di sana. Owen dan Rafael berjalan keluar dari tempat itu. Kamu boleh pergi jika kamu mau, tetapi mutiara itu tetap ditinggal. Pada saat itu, mereka tiba-tiba mendengar suara dari Black Mamba. Setelah itu, keempat bawahannya langsung memotong Owen dan Rafael dengan lambayan tangannya. Black Mamba, apa maksudnya ini? Ekspresi Rafael tenggelam saat dia menoleh. Sederhana saja, aku menyukaimu tiara itu. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan saja. Jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Black Mamba tertawa dengan arogan. Apa? Apakah kamu juga mencoba mencuri harta karun dari Tuan Wolf? Ekspresi Rafael berubah saat itu juga. Dan dia tidak menyangka bahwa Black Mamba akan ikut campur sama sekali. Jadi bagaimana kalau iya? Pria itu menyelangkan langannya dan memasang tampang superior. Seolah-olah dia pasti akan melakukan apa yang dia inginkan. Bab 1464 Black Mamba, dunia bawah mempunyai peraturan sendiri. Kamu ikut serta bertanggung jawab atas pasar gelap. Dan Anda adalah seorang yang terkenal di dunia bawah. Tetapi Anda mengabaikan kehormatan Anda dengan mencuri dari Tuan Wolf. Yang berasal dari generasi muda. Apakah kamu tidak khawatir akan ditertawakan? Kata Rafael dengan dingin. Itu. Senyuman Black Mamba menjadi kaku dan dia mendapati dirinya tidak mampu mengatakan apapun untuk membela diri. Namun Black Mamba sudah menjadi pria cukup berpengalaman. Dan dia dengan cepat bereaksi. Rafael, putiara itu awalnya dimaksudkan untuk dijual di pasar gelap. Orang ini baru saja memotong kita sebelum kita membelinya. Aku baru saja menyuruh dia mengembalikan putiara itu kepada kita. Bagaimana bisa kamu menyebut ini sebagai pencurian? Black Mamba pun bersikeras. Omong kesung sekali, putiara itu dimaksudkan untuk dijual di pasar gelap. Tetapi, kamu sudah dengan jelas menyatakan bahwa kamu tidak menginginkannya. Apa salahnya Tuan Wolf membeli sesuatu yang tidak diinginkan pasar gelap? Rafael berkata tanpa menahan diri. Tentu saja salah. Aku tadi tidak menginginkannya, tetapi sekarang aku menginginkannya. Pada akhirnya aku akan mengambil putiara ini. Hari ini, apapun yang terjadi. Kata Black Mamba Kamu? Rafael pun sangat marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Black Mamba, dia berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Saat itu, Owen melangkah maju dengan ekspresi dingin di wajahnya. Jadi bagaimana kalau aku melakukannya? Hei Bocah, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu menyerahkan mutiaranya sekarang, aku akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini dengan selamat. Namun jika tidak, jangan salahkan aku untuk tidak menunjukkan ampun kepadamu. Black Mamba pun berkata, Dan bagaimana jika aku menolak? Owen merasa sangat frustasi. Ketika Owen berada di Junggala, Owen telah berinteraksi dengan dunia bawah cukup banyak selain Utaram yang ricik. Kebanyakan dari mereka cukup terhormat. Namun Black Mamba pertama kali menggunakan okiran batu giyok untuk melakukan penipuan. Dan kemudian mencoba mencuri mutiara spiritualnya. Itu sama sekali tidak terhormat. Black Mamba telah berkindak lebih tercelah daripada Utaram. Nah, kamu yang memintanya ya. Sekarang kamu ingin ma... Aku akan mengabulkan permintaanmu. Black Mamba memiliki kilatan dingin di matanya. Setelah itu, dia tidak membuang waktu lagi saat dia mengumpulkan kekuatan yang kuat. Hilang Owen. Tahap awal alam Augana. Owen pun merasa kaget. Owen pun terkejut saat merasakan energi dalam serangan Black Mamba. Owen segera berusaha mundur tanpa penundaan untuk menghindari serangan tersebut. Namun, lawannya jauh lebih kuat darinya bahkan jika Owen bereaksi sangat cepat. Owen tidak dapat sepenuhnya menghindari serangan itu. Dengan ledakan besar, deda Owen terkena energi tersebut. Owen segera memuntahkan seteguh. Saat dia dikinim terbang beberapa meter, jatuh ke tanah. Untungnya, Owen memiliki pelindung dada Kaisar. Itu menghentikan sedikit serangannya. Kalau tidak, Owen mungkin akan diaktau dilumpuhkan oleh kekuatan yang sangat besar itu. Bab 1465. Betapa kuatnya? Owen memenggani dedanya sambil memaksakan rasa sakit kembali dan berdiri. Namun, Owen terlihat kaget. Meskipun Rafael sudah memberitahunya sebelumnya bahwa Black Mamba merupakan bawahan bos selatan yang tidak bisa dianggap enteng. Owen terdia berfikir bahwa Black Mamba tidak akan bisa melakukan apapun padanya dengan semua kartu draftnya. Namun, Owen akhirnya mengadari bahwa pria itu telah berada di tahap awal alam augana. Pantas saja, Seth dengan paksa menelan pahitnya ditipu alih-alih pelawan Black Mamba. Hei bocah, kamu masih bisa berdiri setelah menerimanku. Kurasa kamu cukup beruntung. Namun, keberuntunganmu sudah habis dan Black Mamba melakukan... Black Mamba merasa terkejut melihat Owen tidak terluka parah. Black Mamba mengira itu hanya karena Owen beruntung. Jadi, Black Mamba tidak terlalu memikirkannya. Tepat setelah itu, Black Mamba terkejut. Owen bersiap untuk meningkirkan Owen dan mengambil mutiarannya untuk dirinya sendiri. Wah, Black Mamba, kamu maksaku? Owen berkata di mendingin. Terjadi hawa dingin dan mematikan kilatan di matanya. Wawannya terlalu kuat. Owen tidak bisa menalahkan pria itu. Karena itu masalahnya, Owen akan menggunakan grana pedang yang diberikan oleh Master Wulio. Namun, Owen hanya punya dua yang tersisa. Masing-masing sangatlah berharga. Black Mamba hanya berada di tahap awal alam O'Gana. Itu merupakan sia-sia. Tentu saja, untuk menghadapi kematian, tidak mungkin Owen penduli dengan pemborosan apapun. Tunggu, saat Owen bersiap, Rafael tiba-tiba berdiri di depannya dan menghentikan Black Mamba. Rafael, apa yang kamu inginkan? Aku memperingatkanmu. Pergilah sekarang juga atau aku tidak akan menahan diri. Wajah Black Mamba merosot demen tidak senang, tetapi dia masih menarik kembali energinya dan menghentikan Keluarga Westwood hanyalah keluarga seni bela diri kuno biasa. Dengan statusnya dan selta debu selatan di belakangnya, Black Mamba tidak peduli sama sekali. Namun, Black Mamba tahu bahwa keluarga Westwood mempunyai ikatan yang erat dengan keluarga Thompson. Dengan pengaruh dan kekuatan keluarga Thompson, serta fakta bahwa dia berasal dari generasi yang lebih tua, dia tidak kumpulkan Rafael dengan muda. Kalau tidak, tidak ada gunanya membuat marah keluarga Thompson. Black Mamba, Tuan Wolse merupakan tamu undananku. Aku tidak akan membiarkanmu. Seperti itu, jika kamu ingin mencuri hartanya, maka kamu harus melewati ku terlebih dahulu, kata Rafael dengan tegas. Kamu? Black Mamba sangat marah. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia dengan cepat diselah oleh Owen. Tuan Westwood, terima kasih, Burnett, atas bantuan Anda. Jangan khawatir, dia baru saja berada di tahap awal alam Augena. Dia tidak akan bisa melakukan apapun terhadapku. Biarkan saja dia lewat. Aku akan memastikan untuk meningkirkan pria lainnya hari ini juga. Kata Owen dengan dingin. Owen tidak mampu mengendalikan hadiah dari masa Wulio. Owen khawatir dia akan melukai Rafael dengan Rafael tepat di depannya. Jadi, Owen sedikit berlisah. Yang bisa dilakukan hanyalah menyarankan Rafael untuk pergi. Bab 1466 Apa? Tuan Wolf, apakah kamu sudah g*****? Rafael pun tertegun, tidak mempercayai telinganya. Rafael bersaja menyaksikan bahwa Big Mamba merukai Owen begitu saja. Jelas sekali bahwa Owen sama sekali bukan tandingan pria itu. Namun, sepertinya ada yang tidak beris dengan Owen. Bahkan dengan jelas mengetahui bahwa Owen bukanlah tandingannya. Owen malah ingin menghadapi pria itu secara langsung. Bukankah itu merupakan tindakan bu... Tentu saja, bukan hanya Rafael saja yang terkejut. Gua penawal di belakangnya juga terkejut. Mereka semua memandang Owen seperti orang idiot. Tidak tahu dari mana Owen mendapat keberanian untuk menantang seseorang di tahap awal alam Augenath. Tidak tahu. Tidak tahu. Saya tidak keberatan memberitahu Anda bahwa harta karung Tuan Wolf saat membunuh babi keluarga Thompson. Jika Anda mundur sekarang, saya dapat bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, jika tidak, aku akan memastikan bahwa keluarga Thompson akan menangani pasar gelap setelah ini. Keluarga Thompson Rafael, jangan gunakan keluarga Thompson untuk menancamku. Orang lain mungkin takut kepada mereka. Tetapi Ibu Selatan tiga. Aku memperingatkanmu. Jika kamu tidak menyerah, maka aku tidak akan menahan diri untuk melawanmu. Blake Mamba berkata dengan dingin. Setelah itu, dia mengumpulkan energi aslinya secara rahasia dan berintat. Dan Rafael dan Owen begitu saja. Sedangkan untuk keluarga Thompson, Blake Mamba memiliki bos selatan di belakangnya. Selama Blake Mamba tidak mengancam nyawa Rafael, keluarga Thompson mungkin tidak akan bisa menyentuhnya. Kamu? Kedua penjaga. Kedua penjaga. Kedua penjagaan di wilayah selatan. Tidak pernah menyangka bahwa Yuri akan datang secepat itu. Blake Mamba merasa sangat terkejut dan suasana hatinya langsung rosot. Bukan hanya Blake Mamba keturunan lainnya juga terkejut. Sesorang yang mereka tahu Yuri merupakan orang yang penting. Dia bukanlah sesorang yang bisa mereka bendinkan. Banyak dari mereka yang mundur selangkah dan dan bijak memberi jalan kepada Yuri. Berb seribu empat ratus enam puluh tujuh. Rafael apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Yuri bertanya dengan serius sambil memimpin penawarnya. Saat Blake Mamba menggunakan perkiran untuk melakukan penipuan, Rafael secara keliru percaya bahwa itu merupakan harta karun yang memanfaatkan cahaya energi. Rafael tahu bahwa keluarga Thompson sedang mencari harta karun tersebut selama beberapa bulan terakhir. Jadi, Rafael segera memberitahu Yuri. Ikhlas sebabnya Yuri tampil seperti itu tiba-tiba. Begini temanku Tuan Wolf baru saja menemukan harta karun. Blake Mamba mencoba menggunakan kekuatannya untuk menambilnya dari kita. Rafael menjelaskan situasinya dengan singkat. Itu merupakan harta karun? Benar saja, hal-hal baik datang kepada mereka yang melakukannya. Tunggu, tunggu, tunggu. Yuri tidak bisa berhenti bersenyum. Ketika Yuri menerima kabar dari Rafael, dia bergegas demi ukiran batu biok. Ketika dia mendengar bahwa Owen telah mendapatkan harta karun itu, Yuri secara otomatis berasumsi itu merupakan ukiran batu biok negar mistake. Namun Yuri tidak mengetahui kalau ukiran itu palsu. Sedangkan yang ada di tangan Owen sepenuhnya harta karun yang berbeda. Yuri, pria itu tidak tahu malu dan tercelah. Dia sama sekali tidak punya kehormatan untuk dibicarakan. Kamu harus membantu temanku mencari keadilan. Kata Rafael dengan marah. Rafael sudah tahu kalau Yuri salah faham. Tetapi Rafael memutuskan untuk tidak menjelaskannya mengingat situasinya telah Yuri berurusan dengan Black Mamba. Rafael bisa memberitahu Yuri yang sebenarnya setelah itu. Dan khawatir fakta bahwa dia meremehkan keluarga Thompson dan berencana menyeramu. Aku tidak akan pernah melepaskannya hari ini. Yuri berkata dengan dingin. Tuan Thompson, apa maksudnya ini? Ini keluhan pribadi antara saya dan orang lain. Itu tidak ada hubungannya dengan anda dan keluarga anda. Apakah kamu mencoba untuk ikut tempur secara paksa? Black Mamba berkata dengan tidak senang. Jadi bagaimana kalau iya? Kali ini kamu memutuskan untuk menincar sepupuku. Dan kamu telah menyakiti temanku dengan cara yang tidak hormat. Kamu harus memberi mereka penjelasan. Kata Yuri dengan dingin. Sebenarnya Owen adalah orang asing baginya. Jadi Yuri tidak perlu membela Owen sama sekali. Namun keluarga Thompson memimpin wilayah selatan di permukaan. Sedangkan bos selatan adalah raja dunia bawah. Kedua belah pihak tidak pernah memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Selain itu hata karunia ada di talan Owen seakan berbunah bagi dia. Tidak ada salahnya baginya untuk menjelat Owen. Apa yang kamu inginkan? Black Mamba bertanya dengan muram. Sedihkan saja. Salah satu denganmu sekarang dan belutut meminta maaf kepada mereka. Kalau begitu aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jika tidak kamu sendirian akan menanggung akibatnya. Kata Yuri dengan arogan. Kamu memintaku untuk menjelat maaf. Dan meminta maaf. Brandingnya kamu. Yuri aku sudah lama mendengar bahwa kamu adalah seorang jenis luar biasa. Yang hanya muncul sekali dalam satu abad di keilangan generasi muda. Kamu juga berada di puncak dasar elit. Aku harus mengujimu hari ini. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan berbicara seperti ini di depanku. Black Mamba merasa luar biasa frustasi. Dia tidak membuang waktu lagi saat dia menembak dan menembak kemampuan. Apa Yuri? Sekali. Karena kamu ingin aku akan menaburkan keiminanmu. Yuri berteriak dingin sambil meluncurkan lirinya ke depan dengan tinjunya yang siap menyerang. Bab 1468. Bong dengan bentukkan yang intens serangan Yuri dan Black Mamba saling bertemu. Setelah mereka bentuk tubuh Yuri tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, Black Mamba mengambil beberapa langkah ke depan sebelum berhasil berhenti tahap awal alam awgana. Owen merasa kagir saat merasakan energi yang sangat besar ke war dari tubuh Yuri. Owen tidak pernah bermimpi bahwa Yuri telah berhasil mencapai tahap awal alam awgana di usia yang benih itu muda. Keperampilannya bahkan tampak seperti satu langkah di atas Black Mamba. Itu jauh melebihi ekspektasinya. Tepak kuatnya. Yuri Thompson adalah seseorang dari Death Star Elite. Bahkan Black Mamba pun bukan tandingannya. Semua orang di sana tampak luar biasa terkagum-kagum bahkan beberapa diantaranya mulai bersorak. Death Star Elite? Tuan Wissruth apa itu Death Star Elite? Owen pun bertanya kepada Raphael dengan rasa ingin tahu setelah mendengar itu. Death Star Elite adalah Death Star generasi muda yang dibuat oleh wilayah Tengah. Ini mencantumkan beberapa super denius dari lima wilayah. Biasanya hanya mereka yang berusia di bawah 35 tahun dan telah mencapai tahap awal alam awgana yang berhak memasukinya. Tertanya ada 13 di daftar saat ini dan Yuri adalah salah satunya. Jelas Raphael secara singkat. Apa? Dia luar biasa. Owen merasa sangat terkejut. Sejar, Owen memasuki wilayah Yanby Selatan. Owen cukup banyak bertemu dengan elit kaya seperti Willy dan Raphael. Kebanyakan dari mereka berada di semi alam Regana. Jadi memang begitu sedikit lebih lemah daripada Owen. Jadi Owen selalu berfikir bahwa generasi muda di wilayah Yanby Selatan tidak begitu istimewa. Namun, Owen akhirnya mengerti bahwa selalu ada gunung yang lebih tinggi. Generasi muda di wilayah Yanby Selatan jauh lebih kuat dari yang dia kira. Lalu keluarga besar itu akan menjadi lebih kuat dari yang dia bayangkan. Blake Mamba ambillah ini. Yuri melanjutkan hanya kepada Blake Mamba dengan kekuatan yang sangat besar. Blake Mamba menghidupkan Yuri. Setelah itu dia membalas dan mulai saling berhadapan. Dengan Yuri, keduanya melalui beberapa pertukaran dalam sekejap. Meskipun keduanya berada di tahap awal alam Augana. Yuri merupakan orang yang super genius. Entah itu kekuatannya atau intuisinya. Yuri berdiri tegap di puncak siapapun yang berada di level yang sama. Kaliannya tidak jauh dari tahap penengah alam Augana. Dalam sekejap, Blake Mamba dengan cepat mencapai kerubian setelah semua seramanya. Ekspresi Blake Mamba menjadi gelap. Tadinya Blake Mamba berfikir bahwa ketampilannya seharusnya lebih baik daripada Yuri. Karena Blake Mamba telah mencapai tahap awal alam Augana selama bertahun-tahun. Namun, dia terlalu meremehkan Yuri. Jika dia terus melawan Yuri, dia akan kalah. Bab 1469. Menyerah saja. Karena Blake Mamba telah teralihkan terhatiannya. Yuri mengambil kesempatan itu. Dia tepat di dada Blake Mamba. Blake Mamba pun terkejut. Tetang rumuan antara Ali selalu diselesaikan dalam hitungan inti. Saat dia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Seranan Yuri sudah tepat di depannya. Pada momen penting seperti itu, dia diserbu untuk menyerang. Yaris tidak berhasil menghadapi seranan Yuri. Bang! Keduanya bentrok dal kekuatan Yuri langsung menembus pertahanan kekuatan Blake Mamba. Dengan kejaman tedaapi yaitu. Blake Mamba memuntahkan dua suatu. Ah, dan terbang beberapa meter. Mempenting layar di belakangnya sebelum dia jatuh ke tanah. Untungnya, serangan sebelumnya mengambil sebagian besar kekuatan Yuri. Kalau tidak, Blake Mamba kandung puluh jika dia bunuh. Setelah itu, Yuri dengan tepat menyerang. Dia diusir dan bersiap untuk melanjutkan serananya. Tunggu, Tuan Thompson saya mengaku kalah. Kata Blake Mamba dengan tergesa-gesa. Setelah itu, dia nyaris tidak bisa merangkak dari tanah meski dedenya terasa sakit. Setelah pertaruan tadi, Blake Mamba sudah tahu bahwa dia bukan tandingan Yuri. Setelah mengalami pukulan lagi dari Yuri, dia mendirita luka dalam yang sangat parah. Tidak mungkin dia bisa menang. Blake Mamba tidak punya pilihan selain mengaku kalah. Lebih baik seperti itu, kata Yuri dengan dingin. Tuan Thompson saya tidak mau hatta karunipu lagi. Kamu boleh pergi sekarang, kata Blake Mamba dengan anggal. Tetapi memang begitu tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Apa maksudmu kita akan melupakanmu yang telah mencoba menyerang sepupuku dan melukai temannya? Kata Yuri. Apalagi yang kamu mau, itu kata Blake Mamba. Masih sama, jika kamu tahu tempatmu, maka perlu tetlah dan meminta maaf kepada mereka berdua setelah. Atah. Kalau begitu, aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, aku akan melanggung konsekuensinya. Yuri berkata dengan dingin. Mustahil, Blake Mamba menolak tanpa ragu-ragu. Sebagai bawahan bos selatan dan seorang yang terkenal di dunia bawah, tidak mungkin dia berlutut dan meminta maaf kepada Wendell Raphael. Blake Mamba tidak akan pernah bisa menunjukkan wajahnya lagi setelah itu. Baiklah, kamu yang memintanya. Yuri merasa marah. Setelah itu, dia tidak membuang waktu lagi melancarkan serangan dengan kekuatan yang sangat besar. Yuri dengan cepat berlipas menuju Blake Mamba dan menyelahnya. Hentikan dia. Blake Mamba tahu bahwa dia bukan tandingan Yuri. Jadi, dia memberintahkan anak buahnya segera menyelubuh ke depan dan menghentikan Yuri. Menambil kesempatan itu, Blake Mamba berdugas keluar dan bersiap untuk melarikan diri. Kamu mencoba melarikan diri? Apa kamu bisa? Yuri pun tersenyum dengan dingin. Dia bahkan tidak berduli dengan cara penjaga itu saat Yuri mengejar Blake Mamba. Pada saat dia yang sama, ambil wahan Blake Mamba melancarkan serangan mereka ke arah Yuri untuk mencoba menghentikannya. Namun, para pengawal yang bersama Yuri bukan hanya untuk kamera. Keduanya bereaksi sangat cepat dan segera berdugas ke depan untuk membantu Yuri memblokir. Ria, baju hitam itu. Bab 1470 Melihat sakta bahwa dia akan melarikan diri, Blake Mamba tidak bisa menahan senyum. Blake Mamba tahu itu selama dia berhasil melarikan diri, Carl Warden berbaur dengan kerumunan. Yuri akan kesulitan mengejarnya. Melihat itu, Owen mengerutkan kuning. Owen tidak melupakan fakta bahwa Blake Mamba telah melukainya dengan satu pukulan. Owen tidak akan membiarkan Blake Mamba kabur begitu saja. Pada saat itu, tangannya bergerak tepat ketika beberapa jarum dingin dengan cepat ditembakkan ke arah Blake Mamba. Apa ini? Blake Mamba pun terkejut. Blake Mamba tidak pernah menyangka bahwa Owen memiliki senjata tersebunyi. Itu menangkapnya benar-benar di saat Mielena. Setelah itu, Blake Mamba pun berhenti dan segera berbalik untuk menghentikan jarum itu. Menambul kesempatan itu, Yuri menyusul dan menyerang tepat di deda Blake Mamba dengan angku. Tidak, Blake Mamba pun terkejut. Berkat tempur panan Owen, Blake Mamba kehilangan kesempatan untuk menghindarinya. Jadi, Blake Mamba terpaksa menyerang balik mencoba menghentikan serangan Yuri. Ratakan. Suara ratakan tulang yang jelas dan dengar. Blake Mamba berteriak kesakitan. Lananya tidak mampu menahan serangan Yuri. Dan seketika itu juga patah. Tepat setelah itu, wajah Blake Mamba memucat. Dia mulai meluarkan keringat dingin sambil terus mundur beberapa kali melangkah dan jatuh ke tanah. Sekali, karena kamu tidak ingin dengan kamu sendiri, aku akan membantumu melakukannya. Namun, karena aku yang melakukannya, itu bukan hanya satu tangan saja. Kamu harus membayarnya double. Yuri berteriak dingin sebelum dia menendam Blake Mamba yang tergeletak di tanah. Blake Mamba mengabaikan rasa sakit di lengannya saat dia berguling. Nyaris tidak bisa menghindari serangan Yuri. Blake Mamba mulai puluhan merangkak ke tanah. Namun, sebelum dia bisa menenangkan diri, Yuri sudah bergugres dan menendam dedenya. Aku akan melawamu. Mengingat dia tidak bisa lagi menghindarinya. Blake Mamba menguatkan dirinya mengabaikan pertahanannya saat dia menyerang. Tepat di dada Yuri mencoba memaksa kedua belah pihak terluka. Tentu saja, Yuri tidak tertipu. Yuri mengubah serangannya dan dengan cepat meraih langan Blake Mamba sebelum menekannya dengan kuat. Ratakan suara tulangnya yang ratak bisa terdengar lagi saat Blake Mamba berteriak ke sakitan dan langannya hancur. Setelah itu, Yuri menariknya maju dan membalting telapak tanah lainnya ke dedenya. Dan mengirimnya terbang-bang, tubuh pria itu terbanting dan berbuling-buling di tanah. Begitu banyak bagian tubuhnya yang patah. Setelah itu, Blake Mamba mengeluarkan beberapa swab darah dan terbaring di tanah. Kehilangan semua kemampuanku untuk bertarung. Kamu telah menolak menerima nasib. Mungu begitu saja, das***. Yuri tersenyum, remehkan, dan akhirnya berhenti. Tentu saja Blake Mamba merupakan bawahan bos selatan. Bahkan, meskipun mereka tidak takut padanya. Bos selatan bukan seseorang yang bisa mereka provokasi terlalu banyak. Karena Yuri tersenyum, dan Blake Mamba dan melukai pria itu duzen para. Maka itu sudah cukup. Yuri tidak punya alamu atau melumpuhkan pria itu. Kalau tidak, membuat marah bos selatan tidak ada gunanya bagi mereka. Bab 1471 Berlihat Yuri mengalahkan Blake Mamba, Owen dan Rafael akhirnya mendekati mereka. Terima kasih untuk semuanya, Tuan Thomas. Ucap Owen bersyukur atas bantuan Yuri. Tadinya, Owen memanfaatkan salah satu tanah pedang untuk mengalahkan Blake Mamba. Namun, untungnya Yuri tiba tepat pada waktunya untuk membantunya. Dan, alhasil, Owen tidak perlu menggunakan dua tanah pedang yang dimilikinya. Namun, Owen diam-diam menulis penyianatan Blake Mamba dalam ingatannya dan bersumpah bahwa suatu hari dia akan membalas dendam. Begitu, Owen menuju ke tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Dan menyanjungku, Tuan Wolf. Yuri tersenyum mendenarnya, tapi terdiam seolah-olah dia ragu untuk mengatakan sesuatu. Rafael merasakan ini dan menambahkan, Yuri, Tuan Wolf ini bukan tempat yang tepat untuk kita mengobrol. Bagaimana kalau kita pergi? Ya, tentu saja, ayo kita pergi. Yuri menangguk lalami ikuti Owen dan Rafael keluar dari pasar gelap. Di tempat parkil terbuka di warga gudung, Rafael akhirnya memperkenalkan mereka berdua satu sama yang lain. Tuan Wolf, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada sepupu saya. Yuri adalah Tuan Muda Korda Thompson. Tuan, Yuri ini adalah Tuan Wolf. Dia sepupu jauh keluarga skamil, karena Owen telah melukai set pada saat mereka berada di U. Aula, Rafael. Tadinya bertekad untuk tidak mengungkapkan identitas asli Owen kepada orang lain, karena takut menimbulkan masalah bandi Owen. Namun mengingat Yuri adalah sepupunya dan bukan orang luar, Rafael memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Yuri. Sepupu keluarga skamil, Yuri mengaruhkan kening terkejut mendunarnya. Yuri adalah pewaris keluarga Thompson dan dengan demikian akrab dengan sebagian besar orang besar keluarga di wilayah selatan. Karena itu, Yuri sepenuhnya mengadari bahwa keluarga skamil merupakan sebuah keluarga senibila divi biasa. Meskipun mereka keluarga kuno, Yuri awalnya mengira, Owen mengenal Rafael karungna. Mereka berdua berasal dari keluarga yang sama, sama kuat dan berpunaru. Tetapi ternyata Owen hanyalah kerabat yau dari keluarga skamil, dan ini sangat menerjutkannya. Yolah meremehkan Tuan Wolf. Yuri, meskipun dia bukan ketuna melansung dari keluarga skamil, ia orangnya sakwa dan telah mencapai tahap alam regana di usianya yang sangat muda. Bahkan Seth pun tidak cocok untuknya, kata Rafael. No kemenangan saat dia menggambarkan peristiwa pertarungan Seth dan Owen kepada Yuri. Oh, begitukah? Kamu pasti praktisi bila dirian cukup berbakat. Tuan Wolf, kata Yuri sambilkan senyum. Merupakan prestasi yang menesankan bagi Owen untuk mencapai tahap alam regana di usianya yang begitu muda. Namun, Yuri telah mencapai tahap alam regana dan merupakan salah satu dari sedikit orang yang meluduki puncak daftar elit di wilayah Yanby. Tidak dirabukan lagi, Yuri adalah salah satu orang terpintar di wilayah Yanby Selatan. Tingkat kekuatan Owen masih jauh darinya, dan karena itu, Yuri tidak merasakan ancaman sama sekali terhadap penampilan Owen. Tingkat kekuatan Owen masih kalah jauh darinya. Oleh karena itu, Yuri tidak merasakan bahwa Owen merupakan ancaman sama sekali. Momong-momong, Rafael, bukankah kamu menatakan bahwa ada Batu Griffin di pasar gelap ini? Apakah Tuan Wolf yang akhirnya memenangkannya? Ekspres Yuri berubah serius ketika dia menyebutkan ini. Terima kasih telah menonton!